Berhati-hatilah dengan julukanmu, berhati-hatilah dengan nama besarmu Karena, karena nama besar itu, kalau engkau salah melangkah Engkau akan terjumus ke dalam neraka jahat Allah bilang bahwasannya Wattakshannasa wallahu ahaku antakshahu Banyak sekali dalam kehidupan kita ini, kita takut berbuat sesuatu karena manusia Wallahu ahaku antakshahu Kau harus lebih takut sama Allah Tapi ini tidak berarti kita jadi pribadi yang sembrono, sembarangan, asal labrak gitu Tidak, justru kadang-kadang mengalah itu juga bagian dari ketakutan kita sama Allah Wallahu ahaku antakshahu Itu juga menghadirkan ketenangan saat kita menjalani kehidupan ini Oke, itulah yang diterjemahkan oleh orang-orang Jawa dengan kalimat Busti Allah botan sari, Allah tidak tidur Allah tidak tidur itu kalimatnya pendek Tapi sebenarnya situ untuk meyakinkan kita juga gitu Maka kemarin itu ada, ini dia Ya Allah, kalau ada hal-hal yang kau tidak suka Maksudnya dalam diri saya gitu ya Dalam diri saya, kan banyak nih hal-hal yang kita kadang-kadang kita tidak sadar Tadi subuh saya juga dapat ayat Pas mau ke kamar mandi itu lagi duduk gitu Baru bangun tidur, ayat di murotal di kamar saya itu tentang azab gitu Nah ini, kalau ada hal-hal yang kau tidak suka ya Allah dalam diri saya Tolong tunjukkan Dan mudah-mudahkanlah aku untuk melihat dan mengetahui aib itu Tapi, jika ada hal yang baik-baik Tolong bimbing aku untuk istiqomah melakukan Kita rajin duha, itu baik Minta istiqomah sama Allah Ada yang mungkin amalannya sholawat Suka sholawat Minta bimbingan Allah supaya istiqomah Inilah yang saya sering sebut istiqomah sampai jannah Istiqomah sampai jannah Jadi ya Allah, kalau ada hal-hal yang kau tidak suka dalam diri hamba Tolong tunjukkan Dan mudah-mudahkanlah hamba untuk melihat dan mengetahui aib tersebut Karena abang kakak, saya kan kemarin PR ya Ngerenungkan Quran Surat Al-Baqarah Itu saya terus terang sedang ketakutan juga gitu Karena beberapa kali Allah itu bilang La yash'urun, la ya'lamun, la ya'kilun Ini kayak nyindir sekali gitu Walakinna aksharahum la yash'urun Sebagian besar tidak mengerti Nah tadi subuh, saya dapat ayat ini 3925 Az-Zumar Ini baru lagi Ada, lihat ya kalimatnya ya Ada kata-kata al-azab Min haithu la yash'urun Rezeki itu min haithu la yahtasib Ini ada lagi yang baru Saya yang baru paham maksudnya Azab, Allah menyebutnya min haithu la yash'urun Teguran-teguran sudah sering datang ke kita Apa bedanya tiga ini? Ayaman Min haithu la ya'lamun Istidroj itu betul-betul tidak terprediksi Kita tidak punya hitung-hitungannya Tidak punya gambarannya sama sekali Min haithu la ya'lamun Tapi rozako, rezeki Itu datangnya min haithu la yahtasib Mirip-mirip juga Sama-sama kita tak tahu gitu Nah Azab Allah Ini Antum boleh setuju Boleh tidak Saya juga tidak memaksa Antum harus sama dengan Point of view saya Tapi ketika saya baca Al-azab Berdasarkan surat tadi Az-Zumar 39 Ayat 25 Qadzabal ladhina min qablihim Fa'atahumullahu Fa'atahumul azabu Min haithu la yash'urun Karena sering tak merasa Ah ini bukan untuk saya Teguran ini bukan untuk saya Saya ingat cerita Imam Abu Hanifah Pernah dengar Imam Abu Hanifah? Pernah dengar tak? Pernah dengar Imam Abu Hanifah itu Dijuluki sebagai Imam Al-A'zum Apa julukannya? Imam Al-A'zum Imam Al-A'zum itu Adalah julukan Imam besar gitu Satu hari Imam Abu Hanifah ini berjalan Melihat seorang anak kecil Yang anak kecil itu lagi pakai Sendal yang agak tinggi gitu Lalu Imam Abu Hanifah Ngasih tahu Hai anakku Hati-hati dengan sendalmu Karena nanti kalau kau salah melangkah Kau bisa terjatuh gitu Begitulah kira-kira Statementnya Terima kasih wahai Tuhan yang baik hati Engkau sudah memperingatkan saya Memberitahu saya Kalau boleh saya tahu siapa nama Tuhan Dikasih tahulah Saya Nukman Namanya Nukman Oh berarti engkau adalah Imam Al-A'zum Jawabannya itu betul Jawabannya Nukman itu Imam Abu Hanifah itu betul saat itu Dia bilang Itu bukan Aku yang memberi gelar Itu orang lain yang memberiku Gelar Imam Al-A'zum ini Akhirnya bilang Ini bukan saya yang ngasih nama Bagus enggak Jawabannya itu Pas ya kira-kira ya Masya Allah Tabarakallah Wah gitulah kalau kita sekarang menjawabnya Ini bukan saya Orang-orang yang memberikan gelar itu kepadaku Lalu Imam Al-A'zum Imam Al-A'zum Ditegur Dikasih tahu sama anak kecil tadi Anak kecil tadi bilang apa Wahai Tuhan Bolehkah aku menyampaikan sesuatu Iya boleh Wahai Tuhan Gelar yang kau miliki itu Berhati-hatilah dengan gelarmu Berhati-hatilah dengan julukanmu Berhati-hatilah dengan nama besarmu Karena Karena apa Karena nama besar itu Kalau engkau salah melangkah Engkau akan terjumus ke dalam Neraka jahat Itu Imam Al-A'zum langsung tersungkur Langsung jatuh Roboh dan sedih Nah Apa hubungannya sama Ayat ini ya bang kakak Kalau ada teguran-teguran kecil Saya pribadi gini ya Misalnya Lagi jalan nih Terus tersandung gitu Itu saya langsung Astaghfirullah Dosa apa tadi ya Bisa enggak Daripada Ah kebetulan ya Siapa sih menyimpan-nyimpan Batu disini Saya biasa kalau makan Kadang-kadang tergigit lidah Astaghfirullah Langsung istighfar Apa salah Langsung coba Coba mengingat-ingat Dosa-dosa yang terdekat Yang saya lakukan Apa ya tadi ya Dua menit yang lalu Tiga menit yang lalu Ada ngomongkan orang Engkau tadi ini Ada Apa gitu Dosa-dosa yang terdekat Ah kebetulan ya Dosa-dosa yang terdekat Dosa-dosa yang terdekat Tengok-kadang ternyimpan